Tapi diantara hal yang perlu kita renungkan ketika terjadi corona, lihatlah ya, betapa banyak saudara-saudara kita yang meninggal dunia dan dari situ kesadar bahwa dunia ini benar-benar sementara, benar-benar sementara. Dan kita dengar yang meninggal itu bukan terkadang orang biasa, terkadang bos ini, pemilik ini, konglomerat, kemudian miliarder yang memiliki ini, miliki macam-macam. Tapi ketika corona menyebut, dia tidak bisa berbuat, tidak bisa berbuat apa-apa. Ini mengingatkan kita bahwasannya hidup kita cuma sementara, harta yang kita miliki pun cuma sementara kita akan meninggalkan dunia ini. Menjadikan corona, memberi pelajaran kepada kita agar kita sadar, kita terbangun dari kelalaian yang selama ini telah menipu kita. Yang telah menipu kita. Kita tahu bahwasannya Allah bisa melakukan apa saja yang Allah kehendaki. Allah bisa mencabut nyawa siapa saja yang Allah kehendaki. Bahkan yang tidak pernah menduga dia akan meninggal, tiba-tiba juga Allah cabut-cabut nyawanya. Kita kaget mendengar sebagian saudara-saudara kita. Tiba-tiba meninggal dunia, tiba-tiba masuk rumah sakit. Di grup-grup kadang-kadang sebagian kawan kemudian minta izin, saya mau masuk rumah sakit positif. Dua-tiga hari kemudian kita mendengar dia telah meninggal, meninggal dunia. Kita dengar sifulan, sifulan, orang dekat yang kita kenal meninggal dunia. Tahu bahwasannya kita ini makhluk, diatur oleh Allah s.w.t. Kita tidak bisa berkutik kalau Allah memberikan ujian musibah, kita tidak bisa berkutik, tidak bisa melakukan apa-apa. Ini baru, saya katakan baru bencana yang di dunia yang mungkin ringan, yang tidak begitu berat dibandingkan dengan bencana-bencana yang hebat-hebat yang lainnya. Bagaimana lagi dengan kalau kita di akhirat kelah? Bagaimana kalau kita di akhirat kelah? Maka ini beri pelajaran baik kita untuk kita benar-benar bersiap-siap. Bencana yang berkepanjangan ini harus merubah diri kita menjadi lebih baik di hadapan Allah s.w.t.